Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Taman Wisata Candi dan Association of Buddhist Tour Operators Indonesia berkolaborasi mengelar sosialisasi produk baru paket pilgrim tour di Demanohara Hotel Yogyakarta. Sosialisasi digelar dalam rangka menggaungkan candi berbudur sebagai usaha terreligi agama Buddha di dunia. Acara ini dihadiri puluhan tour operator dari Yogyakarta, Magelang, dan sekitar serta perwakilan dari asosiasi travel agent. Tampil sebagai pembicara, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha di Jen Bimas Buddha Kemenak Nyoman Surya Dharma, VP of Commercial and Experience PT Taman Wisata Candi Berbudur Perambanan dan Rutebuk Emilia Eni Utari, Vice Presiden EPTO Effendi Hansen, yang juga sebagai Duta Wisata Spiritual Candi Berbudur, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Biku Diti Sampano, dan Subkoordinator Barisan Dunia Berbudur Museum Cagar Budaya Kemendiput Ristek Wibit Kasyati. Paket pilgrim tour ini berupakan bentuk komitmen TWC dalam menjalankan arahan Presiden Joko yang mendorong agar kegiatan spiritual agama Buddha dibusatkan di Candi Berbudur. Hal tersebut disampaikan Emilia saat tampil sebagai pembicara pertama. Oleh karena itu, sosialisasi paket pilgrim tour ini dinilai Emilia sepenting disosialisasikan kepada para tour operator agar dapat bersama-sama mendatangkan peziarah dan pencinta budaya dalam mengeksplorasi aspek spiritual dan sejarah Candi Berbudur, serta yang juga tak kalah penting dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Kami berharap Bapak Ibu, khususnya para tour operator, travel agent, kami diminta oleh Pak Presiden untuk mengadakan kegiatan Femtrip untuk pengenalan produk baru yang terkait mengenai pilgrim, pilgrimage tour yang ada di Borobudur, karena kita juga akan membawa juga yang ada di Prambanan, karena di Prambanan ini juga ada Candi Budanya, yaitu Sewu Temple, dan juga ada Candi Kalasan sebagai Candi Buddha, dan juga ada Candi Pelahusan. Kita akan membuat suatu paket yang sangat menarik, ini akan sampai ke wilayah Prambanan juga. Dan tentunya di dalam kita membuat paket ini, kita juga harus memberikan dampak sosial kepada masyarakat, kita juga akan mengambil yang memang sangat related dengan kegiatan pilgrim, ini adalah kegiatan yaitu culturalnya kita juga berikan. Setelah itu, juga kita harus memperkenalkan hasil-hasil produk UMKM lingkungan. Sehingga apa yang kita buat nanti ke depan, kegiatan paket pilgrim tour ini harus benar-benar memberikan sosial ekonomi, dampak yang sangat-sangat harus bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar lingkungan. Vice President EBITIO, Evini Hansen, mengapresiasi kehadiran tour operator di acara sosialisasi ini. Menurutnya, dengan kehadiran para tour operator, maka akan ada persamaan persepsi bahwa Chani Burbudur merupakan pusat religi agama Buddha di dunia. Dengan demikian, para tour operator akan saling bekerjasama untuk mempromosikan paket wisata pilgrim. Gathering kita hari ini, ya, dari semua tour operator kita undang, ya, Magelang, Yogyakarta, ini gathering pertama yang diperakarsai juga oleh TWC. Oke, nah, kita tidak ada saingan. Yang ada adalah persahabatan. Bagaimana kita kerja bersama bergandengan tangan supaya, ya, Burbudur dan candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta kita bisa terangkat, bisa kita gaungkan menjadi pilgrimate dunia. Dan ini juga kita didukung oleh Menteri Agama, di mana beliau begitu naik, langsung satu patah kata, beliau katakan, diharapkan Borobudur menjadi mekahnya umat Buddha dunia. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha, Biku Didi Sampano, mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan, sedang merencanakan pelatihan untuk pemandu wisata tentang tata cara yang benar saat melakukan kegiatan religi di Candi. Kami sudah menyusun tata cara SOP, nanti tinggal disinergikan dengan pelaksanaannya, bahwa kalau mau nanti, yang menurut buku panduan kami bahwa yang dilakukan di Candi Borobudur apa saja, dan semua candi, yang pertama adalah puja, puja itu ya, kalau orang Jawa, kolon wun lah, puja penghormatan kepada candi, kepada candi dan juga ibaratnya para makhluk-makhluk yang ada disitu, para Buddha, Bodhisattva, para Dewa, kemudian dilanjutkan dengan Pradaksina, tiga kali, selama Pradaksina itu bisa dikatakan sebagai meditasi, meditasi jalan, selain itu kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan meditasi, kalau kemarin, kalau tidak bisa naik ke atas, siap lagi di salah satu sisi di Candi, atau kalau bisa masuk, berarti meditasi, duduk di puncak, di puncak Candi, kemudian melaksanakan doa, doa-doa, dan dilanjutkan dengan, apa, dengan, misalnya dengan, kalau di kami, karena Borobudur sebagai tempat berbuat kebajikan, ya misalnya dilanjutkan dengan, misalnya berbuat amal kebajikan, misalnya, misalnya, dengan apa, dengan melepas burung, dengan melepas hewan, atau, kemudian dengan berdana, berdana kepada, Biksu Sangga, atau, nanti, atau dana paramita, kami bilang, itu, selain itu, dilanjutkan dengan, blessing, atau pelipahan jasa, nah ini, alas nanda disampaikan, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Dijen Bimas Buddha, Kemenak Nyoman Surya Dharma, ia mengatakan bahwa, Dijen Bimas Buddha, telah mendapat, instruksi dari Presiden, untuk membuat, peta jalan, pemanfaatan Candi Borobudur, termasuk, tata cara, dalam, puisata pilgrim, bersama, Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha, menurut Nyoman, tata cara, yang sedang disusun tersebut ini, akan menjadi, daya tarik yang luar biasa, bagi masyarakat, yang ingin melakukan, wisata religi, di Candi Borobudur, maupun Candi lainnya, apalagi umat Buddha, di dunia, sudah mendekati, 1 miliar orang, jadi posisi, Direktur Urusan Bimas Buddha, dalam hal ini, kami baru saja juga, dengan Bante Diti, sudah menyempakati, karena memang, instruksi dari, Pak Presiden, ke Menteri Maritim, Pak Luhut, meminta kami, segera memerancang bangun, peta jalan, atau grand design, pemanfaatan Borobudur, kami sudah sonding ke beliau, rencana dalam beberapa, hari ini, kita sudah melakukan pertemuan, untuk merancang, grand design, pemanfaatan Borobudur, 10 tahun ke depan, termasuk, tata cara, yang beliau jadi cerita itu, agar ke depan itu, Bapak Ibu, yang perlu diketahui, bersama, apa namanya, travel agent juga, agar, ke depan itu, iramanya itu teratur, ada mekanisme, ada tata cara, gitu ya, kalau selama ini, yang namanya, damai yatra kan, kadang-kadang, ya jalan sporadis, tanpa tata cara yang tepat, bagaimana kita melakukan itu, nanti melalui, mekanisme yang jelas, tata cara yang jelas, sementara itu, subkoordinator, warisan dunia Borobudur, museum cagar budaya, Kemendiput Tristek, Bibit Kasiyati, nyatakan pihaknya, siap mendukung paket wisata religi, yang digagas PT TWS, kami dari museum dan cagar budaya, warisan dunia Borobudur, tentunya menyambut baik, akan memfasilitasi, dan melayani, dari program PT TWS, yang akan menjual, produk paket pilgrim, setingkat ASEAN, yang ini untuk menindaklanjuti, ratas presiden RI, Borobudur, supaya menjadi, lebih besar, dengan kegiatan spiritual, begitu, dan memang, kalau dilihat dari, aspek agama, ini juga, menindaklanjuti, atau, bagian dari, pemanfaatan, kalau dilihat dari, Undang-Undang Cagar Budaya. Tim Eljen Media melaporkan.